Hai guys welcome back to my channel so today vlog aku mau sharing-sharing ini jadi aku sama gengs aku and the gengs itu lagi mau sharing-sharing soal traveling karena kita memang gara-gara Corona ini semua traveling around the world itu tercancel atau terstop gitu ya istilahnya so here you got the question number one first country you visit jadi country atau negara pertama yang aku kunjungin itu adalah Singapore yes kenapa Singapore karena Singapore itu yang terdekat dari Indonesia karena aku sebagai orang Indonesia dan memiliki paspor hijau gitu paspor Indonesia yang kemana-mana itu akan susah karena untuk keliling dunia ini sebagai bangsa Indonesia itu agak sulit ya guys karena kita harus mengurus bisa-bisa segala macam dan yang terdekat dari Indonesia itu adalah Singapore kenapa aku milih Singapore karena waktu itu keren karena negara-negara Asia yang deket-deket Indonesia kita negara Asia ya guys jadi negara Asia yang dikelilingin sama Indonesia itu rata-rata kurang lebih sama gitu nah yang beda itu menurut aku Singapura karena Singapura itu satu dia berbahasa Inggris dua mereka tuh lebih maju gitu dari meskipun dia kalau kalian lihat di peta ya Singapura itu seukil guys itu jauh banget Singapura segini dan Indonesia segini jadi jauh banget bedanya cuma Singapura itu yang mungkin kecil gampang aturnya kali ya jadi Singapura itu salah satu di dunia tuh Asia yang termahal untuk living life disana gitu terus aku mikirnya di Singapura itu kayak berasa keluar negeri beneran gitu ketimbang kita yang harus ke Thailand atau ke Filipin atau ke Malaysia mana-mana lagi yang deket Vietnam gitu-gitu aku udah pernah kesana semua dan rata-rata hampir sama kayak Indonesia guys nomor 2 last country you visit jadi negara terakhir yang aku kunjungi untuk saat ini adalah Indonesia yes kenapa karena aku mudik kemarin aku mudik ke Indonesia and then seharusnya planningnya aku itu untuk satu bulan stay di sana tapi ternyata gara-gara wabah korong til ini mengharuskan aku hanya dua minggu tapi untungnya aku udah ke Jakarta dan ke Bali jadi dua minggu itu mepet banget dan aku itu pergi kayak pergi dari Jakarta itu berasa kayak diusir guys kayak minggat gitu diusir sama orang tua terus langsung ya gini ceritanya guys jadi waktu aku lagi di Jakarta baru balik dari Bali kan karena waktu itu aku mikir masih ada dua minggu stay lagi untuk di Indonesia tapi ternyata pas aku lagi makan pagi sarapan pagi tiba-tiba kantornya suami aku nelfon dan itu kantor bilang Adam kamu harus berangkat ke Australia sekarang juga kenapa gitu karena Australia akan tutup border karena kita bukan orang Australia suami aku orang Inggris aku orang Indonesia semua orang yang non Australia saat itu ditutup gak boleh masuk ke Australia gara-gara wabah ini so aku lagi makan makan karena waktu itu aku planningnya itu adalah untuk saat itu hari itu aku planning harus ke bank murus-murus segala macam dokumen and then ditambah lagi aku mau ketemuan temen aku terus aku mau beli kado terus banyak banget loh perintilan-perintilan aku mau belanja ke Tanabang ke Mangga 2 ke pasar baru itu semuanya batal guys dan yang kesel banget aku udah planning semuanya untuk ketemu temen-temen aku my best friend semuanya disana kita mau liwetan mau nasi aduh nasi-nasi makanan Indonesia semuanya dari semuanya cancel guys untungnya jarak Australia sama Indonesia enggak terlalu jauh ya guys cuma flight sekitar 8 jam karena besoknya itu Australia udah ditutup border jadi kalau hari itu aku nggak dapet tiket ya udah aku bakalan nggak bisa masuk Australia terus jam sebelasan jam dua belasan aku baru dapet tiket karena tiket saat itu harganya mahal banget guys biasanya normalnya untuk Jakarta Sydney itu bisalah yang namanya normalnya itu sekitar 3 jutaan tapi saat ini kita bertiga jadi hampir 30 juta untuk tiket ekonomi ya guys itu naiknya bener-bener yang berapa persen aku tuh ampuh yang guys ya udahlah mau gimana lagi gitu ya udah akhirnya kita berangkat saat itu juga ditelpon sama kantor eh langsung ciao kita kabur dan Alhamdulillah semuanya sih berjalan lancar dan aku akhirnya sampai di Sydney dan besok Sydney ditutup so cukup sekian dan terimakasih dan aku masih nggak bisa move on dari itu number 3 country you almost moved to jawabannya adalah Amerika waktu itu jadi suami aku kerja di Indonesia and then tiba-tiba saat itu karena beliau tuh kerja di oil and gas company and saat itu bener-bener lagi kacau Indonesia jadi tiba-tiba kita udah mau persiapan planning oh ya deh nggak papa terima kalo ada dipindahin ke Amerika gitu daripada nothing gitu eh tiba-tiba ternyata kuotanya habis dan kita bisa dipindahin itu ke quite quite ya pokoknya middle east sana lah ya mungkin kalo middle eastnya masih yang modern kayak Dubai atau area-area mana ya yang sekiranya udah modern aku fine tapi kalo di quite wait nah usah kita akhirnya nggak pindah kemana-mana kita menetap di Indonesia untuk beberapa tahun akhirnya pindah deh ke Australia number 4 country with your favorite food well kalo aku mau jawab Indonesia kayaknya kesannya aku KKN ya guys jadi selain Indonesia itu aku akan jawab Thailand karena diidid kemanapun aku pasti kalo nggak ada makanan di Indonesia aku akan mencari Thai food number 5 country with the kindest people aku mau jawab Indonesia lagi tapi kayaknya nggak boleh ya KKN lagi KKN lagi saham aku jawabannya dua antara Inggris atau Singapura kenapa? karena di Singapura waktu itu aku nyasar-nyasar terus aku setiap kemana-mana alhamdulillah banget orang disana tuh pada ngomong bahasa Inggris gitu jadinya pas aku nanya-nanya dan kadang aku nggak dapet wifi gitu aku nanya ke siapa ke orang-orang yang sekitar aku mereka tuh pada baik gitu ngejelasin dan bahkan ngasih handphonenya ke aku ini nih dari sini ke sini ke sini ke sini gitu kalo di Inggris aku mau bilang baik kayaknya bukan baik ya lebih tepatnya sopan gitu mereka tuh disana lebih meskipun you know negara bule itu guys kalo kalian tau mereka tuh nggak rahma-rahma tapi itu bukan berarti mereka jahat ya tapi it's a culture itu budaya mereka mereka tuh nggak akan yang namanya kayak orang Indonesia senyum gitu atau gimana gitu no tapi bukan berarti mereka jahat ya tapi ya emang dia yang yo 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 gimana gitu so aku bilang Inggris karena Inggris tuh orangnya polite number 6 country with the best view itu nggak perlu dijawab guys karena jawaban aku cuma Santo bukan-bukan Indonesia bukan-bukan jawabannya adalah Santorine hehehe because that is my bucket list seumur hidup aku dan aku pengen banget naik blue dong di Santorini dan akhirnya tercapai wuh aku masih merindik tuh merindik so mereka itu bener-bener pemandangannya sesuai dengan apa yang dipotong meskipun orangnya nggak rahma-rahma yaudahlah yang penting mata aku termanjah sama pemandangan Santorini number 7 craziest travel experience well sebenernya banyak setiap traveling pasti ada plus minus aku cuma aku selalu belajar dan rata-rata aku tuh tipe orang yang nggak mau telak sama yang namanya airplane dan aku sih alhamdulillah seumur hidup aku traveling aku nggak pernah yang namanya ketinggalan pesawat cuma ya kadang hampir-hampir lah cuma tetep aku selalu on time and then my craziest craziest dalam artian nyebelin banget itu adalah airport Malaysia jadi aku tuh dari dulu se pokoknya country yang aku nggak pernah mau visit itu adalah Malaysia karena satu mungkin deket dari Indonesia kali ya dan alam juga nggak terlalu berbeda sama Indonesia jadi it's never in my list or my bucket list itu nggak pernah ada Malaysia and then untuk masuk ke Malaysia they are also really nice yang nyebelin tuh pas kita get up dari Malaysia itu jadi aku udah berapa kali ya ke Malaysia aku 2-3 kali gitu aku ke Malaysia kalau di Malaysia waktu itu pengalaman aku aku nggak tahu sekarang ya kalau pengalaman aku waktu itu pertama kali ke Malaysia jadi flight yang saat ini sama flight yang masih 5 atau 10 jam mendatang mereka satuin guys terus aku langsung ke desknya itu yang mbak-mbak bagian tiketing ke depannya aku bilang aku nanya baik-baik mbak ini semua flight ini nggak bener nggak aku bilang gitu terus itu dia menjawab yang kayak nggak yang don't care atau gimana ya mungkin mereka capek juga aku nggak tahu amin aku tuh udah dipanggil gitu nama aku karena 20-30 menit lagi harus udah ada di tempat yang mau naik gitu boarding kan terus akhirnya saking aku deg-degan gitu karena udah dipanggil nama aku akhirnya aku gebrak meja baru mereka yang namanya mau dengerin aku ngomong gitu gebrak aku waduh jahat banget jangan ditiru ya guys jadi aku harus nunjuk-nunjuk mereka mereka baru yang namanya dengerin apa kata aku karena dari aku udah 2 kali kalau nggak salah aku yang sekali didiemin 2 kali aku nanya baik-baik dan akhirnya 3 kali jedrak aku langsung tabuk apa ini teping gitu meja meja dia baru mereka dengerin karena kadang aku mikir gila aku tuh pengennya yang baik-baik gitu tapi kadang tuh binatang tuh dengan cara hewan tuh lebih lebih afdol gitu mereka lebih denger jangan ditiru tapi ya guys ini bener-bener kadang terpaksa banget guys terus akhirnya mereka dengerin dan akhirnya mereka bilang kalau itu adalah antrian buat yang flight entah 3 atau 2 flight setelah aku gitu terus aku bilang kan betapa bodohnya kenapa nggak di open aja yang buat next flight gitu dan aduh udah pokoknya akhirnya mereka setelah aku tunjuk-tunjuk baru mereka akhirnya mendahulukan aku karena yang antri-antri di depan aku itu buat flight yang 2 atau 3 flight setelah aku number 8 country you're dying to return to aku nggak akan jawab Indonesia atau Inggris meskipun karena itu 2 adalah tempat mudik aku gitu jadi aku suka nggak suka pasti aku balik kesana and then aku selalu rindu untuk balik but again-again aku nggak akan cakaian kali ini aku akan jawab Amerika kenapa? karena aku pengen belanja BRB so pokoknya Amerika itu the best untuk belanja karena disana murah-murah guys yaudah number 9 where's to next? jadi aku nggak akan jawab Mexico atau Amerika karena itu udah tercancel gara-gara Corona so I'm gonna say New Zealand jadi guys New Zealand itu amat sangat indah dan sangat bagus hmmmm pokoknya aku pengen banget kesana semoga dunia ini membaik dan akhirnya kita semua bisa traveling oke teman-teman itu dia pertanyaan-pertanyaan dan aku udah jawab so how about you? muh gil ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton